Netflix kembali menelan pil pahit di tahun 2022. Kuartal kedua tahun ini, 970 ribu pelanggannya angkat kaki. Memang, ini tak seburuk yang diperkirakan Netflix, yakni kehilangan 2 juta pelanggan. Namun, tetap saja, itu merupakan kerugian per kuartal terbesar yang pernah dialaminya. Saat ini, Netflix punya 220,67 juta pelanggan di seluruh dunia. Harapannya, di kuartal ketiga bisa bertambah 1 juta pelanggan. Apa sih penyebab hengkangnya pelanggan-pelanggan itu? Diketahui, Netflix menghadapi ancaman besar dari pemain baru di industri streaming. Seperti Disney+, Paramount+, HBO Max, dan lainnya. Berkebalikan dengan Netflix, kuartal lalu pelanggan Disney+, bertambah 8 juta. Paramount+, bertambah hampir 40 juta, serta HBO dan HBO Max, 13 juta. Di Inggris, krisis biaya hidup jadi salah satu masalah terbesar yang saat ini dihadapi warga. Lalu, berdampaklah kelangganan streaming. Netflix merupakan salah satu perusahaan yang terkena dampak ini. 300 ribu dari total 970 ribu pelanggan yang cabut berasal dari Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, atau EMEA. Dalam upaya memperbaiki keadaan, Netflix bekerja sama dengan Microsoft. Untuk menggait pelanggan baru dengan harga lebih rendah, namun akan ada iklan dalam program mereka. Selain itu, Netflix juga menguji dua cara berbeda untuk memperlakukan pembagian kata sani. Terima kasih telah menonton!